Intro Halo guys Kembali lagi bersama saya di hiburan Bali Channel Kali ini saya berada di Camatan Tegalalang Kabupaten Giyanyar Tujuan saya datang ke sini untuk mengunjungi obyek wisata Manuable Waterfall Dan bagi teman-teman yang ingin mengetahui lokasi obyek wisata ini bisa ikuti channel saya ini Baiklah teman-teman sekarang saya sudah sampai di lokasi tujuan dan untuk pembayaran tiketnya berada di atas jaraknya maksimal 400 meter dari tempat parkir dan sekarang saya menuju tempat parkir dan di sini tempat parkir untuk mobil dan sepeda motor dan untuk warga di sini boleh naik ke atas dan di sini ada pengumuman dilarang membawa sepeda motor dan mobil ke atas jadi teman-teman harus berjalan kaki menuju lokasi Manuable Waterfall dan di sini jalannya tidak terlalu menanjak dan di sini sangat sepi karena tempatnya masih natural sekali banyak pepohonan dan sekarang kita sudah sampai di tempat penjualan tiket dan untuk tiket masuknya di sini 10 ribu per orang dan di sini sudah ada penjaganya 10 ribu per orang Baiklah teman-teman sekarang kita akan menuruni anak tangga ini menuju obyek wisata yang pertama Waterfall yang pertama karena di sini ada dari petunjuk di sana ada dua Waterfall dan jaraknya perkirakan ada 15 menit sampai kurang lebih di bawah 20 menit perjalanan menuju ke dua Waterfall dan tempatnya sejuk karena banyak pepohonan di sini dan untuk yang menuju Waterfall pertama jalannya masih bagus menggunakan anak tangga dan di sini pepohonannya banyak sekali seperti kita masuk hutan dan di sini teman-teman tidak akan tersesat karena ada petunjuk yang dibuat oleh pengelola di sini jadinya ikuti arah saja pasti akan sampai di lokasi tujuan dan di sini tempatnya sangat sunyi sekali tidak ada aktivitas penduduk di sini sepi tapi aman di sini dan diharapkan bahwa minuman berupa air minum karena perjalanan jauh sekali lumayan tidak tidak begitu jauh tapi sangat menghasilkan karena kita tidak naik tebing yang tinggi atau turun tebing sejauh kayak di pantai ini jaraknya dekat sejuk sekarang kita sudah sampai di ujung perjalanan dan di sebelah kiri bawah itu ada aliran air terjun yang di kiri anak sungai dan di sini air terjun yang pertama dan untuk kedalamannya di sini kurang tahu karena jatuhnya itu kencang sekali jadi takut di sini karena tidak ada yang mandi karena warga sekitar tidak ada yang mandi di sini kalau ada yang mandi jadi kita tahu kedalamannya dan ini aliran airnya dan di sini sangat sedih sekali karena anginnya kencang sekali dan di sini tidak boleh menaruh pakaian tempat cuci dan sekarang kita akan menaiki anak tangga yang dari tanah yang alami kita harus naiknya pelan-pelan karena perjalanan masih lagi perkirakan lagi 200 200 200 meter sampai lokasi air terjun 200 300 meter karena di buku panduan di depan dibilang 15 menit sampai di air terjun kedua dan kita ikuti saja jalan ini bekas-bekas jejak-jejak ini ikuti terus jangan kemana-mana ikuti ini terus pasti akan sampai dan untuk tangga ini agak tinggi sedikit yang penting teman-teman bawa minuman air saja biar tidak kehausan karena kita kurang tahu air terjun bisa diminum apa tidak kalau itu air kebutan bisa diminum kalau air mata air bisa diminum kalau ini kayaknya tidak bisa jadi teman-teman bawa minuman dan lewat sini ada petunjuk semua petunjuknya berbahasa Inggris karena di sini banyak perga asing yang datang perga negara asing yang datang sini karena tempatnya alami sejuk natural ini tidak ada lampu atasnya sampai jam 6 jam 6 ke atas itu sudah gelap gulita dan di sini diharapkan untuk hati-hati pandangan jangan jauh-jauh biar tidak kebleset ini namanya berpetualang mencari air terjun yang kedua ini video tidak saya percepat biar teman-teman bisa tahu jalannya beda sama yang di kota kalau di sini masih alami banyak ada pepohonan di kota dulu seperti ini ada sekarang sudah ada rumah dan ini jalannya sudah mulai dekat jalannya di sini enaknya dia lurus lurus nanjaknya sedikit lurus ada pemandangan pohon gaduk di nyari pantai yang ada di daerah bulu atu itu baru turunnya jauh naiknya jauh dan kalau waterpal ada yang jauh dan ini yang paling pendek baiklah teman-teman dan sekarang kita hampir sampai karena airnya sangat jernih sekali di sini kita lihat dan sepertinya sudah terdengar suara air tanjun dari sini dan ada yang lagi moto kupu-kupu nah sekarang kita akan turun karena ini di bawah jadi harus berhati-hati karena ini tempatnya di bawah ini pot tidak begitu jauh di bawah nah kita ikuti aja jalannya ini jalannya harus pelan-pelan dan itu jalan yang tadi kita turunin itu dia baiklah teman-teman sekarang kita sudah sampai di waterfall yang kedua air yang kedua dan disana ada petunjuk keluar mengarah ke sana dan diinformasikan kedalamannya sebawah lutut dibilang di bawah lutut dan ini air terjun ya dan ini air terjun nya sangat dingin sekali airnya dan kedalamannya itu paling dalam selitut paling dalam selitut jarak tidak ada yang mandi karena airnya dingin sekali air es dan ini angin angin air terjun itu tercampur air embun itu keras sekali air terjun yang pernah saya tunjuk air terjun ini yang paling dangkal memiliki dalaman di bawah lutut dan ini yang menunjukkan bahwa air terjun itu dangkal karena mereka semuanya mandi dan saya belum mandi cuma berdiri di pinggir dan mereka masuk ke air terjun ternyata selutut jadinya saya tahu bahwa air terjun itu dangkal ini anak-anak asli daerah sini daerah Tegalalang mungkin sering mandi di sini datangnya dari arah sana kebalik bantar kita akan ikuti jalan itu menelusuri sungai dan untuk tujuh lokasi at tujuan di atas di tempat penjualan tiket itu sudah terada petunjuk rute perjalanan pertama masuk ke air terjun pertama habis itu air terjun kedua dan mengikuti anak sungai dan disana diarahkan ada tangga naik dan sekarang kita akan coba mengikuti sungai yang kecil ini arahnya kemana dan disini airnya bersih sekali tidak ada sampah tapi airnya sangat dingin kalau air yang sungai yang di denpasar itu biasa saja emang kotor tapi kalau disini kayak air di pegunungan dingin nya luar biasa bagi yang punya sakit tulang itu langsung nyusup ke dalamnya harus bawa handuk ini dingin sekali dan sekarang kita sudah sampai di di oh disana ada tangga itu ada tangga berarti kita harus naik tangga untuk yang kesana tidak ada petunjuk jadi kita putar balik dan itu arah yang kita tadi datang oh dan disini ada petunjuk juga exit di setiap sudut ada petunjuk dan kita disarankan untuk naik tangga dari tanah nih tapi kuat nih tangganya sekarang kita naik pelan-pelan aja karena tempatnya sudah dekat di atas dan itu ada efek kecil 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 tidak buat mandi kecil tidak tahu datangnya dari mana kalau yang gede bagus kalau yang kecil jangan jangan dulu sekarang kita akan naik nah disini ada lagi tangga perjalanan ini kalau kita jalan tidak begitu jauh tapi kalau kita lihat di video memang agak lama karena kalau kita jalannya cepat itu takutnya videonya goyangnya keras karena tidak berisi stabilizer ininya disini kita bisa melihat ada tempat apa ayun-ayunan disini ada ayun-ayunan disini di kiri dan kanannya memakai pohon kelapa deket karena pohon kelapa itu kuat sekali dijamin aman sudah safety disana ada yang jaga buat yang ingin ayun-ayunan langsung naik ke atas lewat jalan yang lurus itu ini sudah mau sampai di atas cepat sekali beda sama pantai-pantai di Uluwatu Uluwatu semua pantainya di bawah tebing jalannya terjal tapi bagus disana pemenangannya bagus kalau untuk pantai di bukit-bukir Uluwatu itu bagus pemenangannya ada yang boleh mandi ada yang enggak dan disini beras disini banyak air terjunnya dan ini untuk yang ngawayun-ayunan disana langsung lurus dan disini untuk tempat istirahat nah disana langsung aja lurus sana ada yang jaga disana duduk oh disana duduk baiklah teman-teman sekarang kita akan balik lagi menuju tempat tiketnya jadi kita memutar turun dari tempat tiket itu turun habis itu memutar dan sekarang kita diarahkan ke sawah dan disana ada tulisan juga tulisan exit dan kita mengikuti jalan ini dan disini pemandangannya bagus sekali di ganyar memang bagus pemandangannya di tegal lalang sama kayak di ubud dan sekarang kita akan berjalan terus dan ini jalan yang diarahkan oleh yang di tepat pembiaran tiket kita disuruh memutar biar melihat pemandangan sekitar karena di kota itu kemana-mana rumah sama motor banyak panas mobil motor jalan disini kan pemandangannya bagus jadi kita refreshing lihat pemandangan kalau bosan lihat terjun lihat pantai dan air panas banyak tempat-tempat obyek wisata dan ini jalannya lumayan sejuk tidak melelahkan yang penting teman-teman santai aja jalannya jangan terburu-buru sepi sekali sepi tidak ada orang penduduknya tidak tahu dimana penduduknya mungkin ini kawasan hutannya mungkin tempat air tujun ini mungkin belum ada rumah sekarang kita ikuti jalan ini ini jalan sudah mau pulang dan sekarang kita sudah sampai di tempat parkir sekian video saya kali ini semoga bermanfaat jangan lupa like share komen dan subscribe hiburan bali channel tunggu video kami berikutnya terima terima kasih terima kasih terima 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 Sub indo by broth3rmax